Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabri Kuonggandeng Sandonyo, mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Maaf mas, saya numpang nanya nih apa yang membuat maksud saya gini kemarin saya udah 9 bulan ditangkap polisi tapi dituduh ambil ambil barang terus sekarang itu sekarang itu keputusannya udah taklir maksudnya yang lapor itu enggak maksudnya mencabut tuntutan benar mencabut tuntutan sebenarnya polisi itu waktu 3 bulan itu udah bilang sama saya udah jangan takut enggak ada apa-apa gitu tapi kan walaupun bagaimana saya harus mengikuti proses gitu terus kemarin itu saya juga ketemu sama polisi bilang udah jangan takut enggak ada apa-apa terus uang jaminan saya itu mau dikembalikan gitu gitu itu saya yang saya tanya ingin tanyakan saya di majikan saya itu masih 1 tahun nanti misal saya enggak kerja di majikan ini apakah saya dari majikan baru itu nama saya bersih apa tidak gitu maksud saya oke sudah selesai sudah oke yang harus sammen minta bukan hanya uang jaminan tapi surat pernyataan bahwa surat keterangan atau yang menjelaskan bahwa kasus itu tidak dilanjutkan atau close case namanya kasus ditutup keterangan itu sammen harus punya gitu loh sebentar saya ngomong dulu ya kita ngomongnya gantian jangan saya ngomong sammen putus oke ini rule ya aturannya kalau ngomong dengan saya supaya enak gitu loh jadi untuk membuat sammen punya rekod kalau sammen cuma ngambil jaminannya sammen kan enggak megang surat kan bisa jadi proses sammen nanti berikutnya kemudian imigrasi bertanya nah bertanya kepada agent sammen ini pernah melakukan kriminal padahal sebenarnya kriminal itu casenya tertutup sudah ditutup sudah dicabut gitu loh ibaratnya jadi kalau memang sudah close case kasusnya sudah ditutup sammen bertanya bolehkah saya meminta surat keterangan bahwa memang kasus ini ditutup ya itu bisa dari polisi atau bisa jadi yang sammen kemarin mungkin datang ke court atau ke pengadilan atau ke mana atau prosesnya sampai di mana sammen boleh tanya di sana gitu loh bisa dipahami gak ibaratnya ya maaf ya mas ya karena saya kemarin tuh ketemu yang yang ini yang maksudnya yang nuduh yang nuduh bukan nuduh ya memang dia nyadarin kalau semua gak ada buktinya gitu loh terus barang itu di saya gitu saya terangin gini terus dia bilang polisi aja bingung kenapa ada di tangan kamu gitu kalau saya ngomong gini kan polisi gak mudah tapi semua bukti tuh gak ada gitu terus yang saya kemarin ketemu sama orangnya yang punya saya bilang sama dia saya minta maaf atas kesalahan saya karena saya anda pokoknya repot gitu terus dia bilang oke oke karena dia gak bisa bahasa kantonis bahasa inggris saya juga gak bisa bahasa inggris saya bilang oke oke kamu malah baik gitu dia bilang gitu terus di di dalam mobil itu polisi terus bukan polisi apa yang pakai baju putih terus rompi hitam itu loh apa namanya itu saya gak tahu itu bilang nanya kalau ini sudah kamu ambil klik dia bilang klik semua sudah gak ada apa-apa gitu polisi ya bilang gitu tapi saya sebagai orang yang terjadi disini kan saya takut gimana nanti kalau majikan gak ambil saya lagi atau saya gak mau kerja disini lagi apa saya dapat majikan gimana saya bisa bersih gitu aja gitu yang saya tanyain dan tadi mas udah jawab ke saya gitu oke ya makanya kan close case kasus ditutup itu kan pasti ada pelaporan sampai coba bertanyanya ke polisi untuk rekod saya di kemudian hari kan saya khawatir tujuannya saya minta itu untuk apa sampai ngomong kayak gitu sama polisi karena saya masih ingin butuh bekerja disini ada gak surat keterangan bahwa pencabutan berkas perkara itu ada gak gitu bahwa kasus ini tidak dilanjut atau kasus ini ditutup itu kan pasti ada laporan dari kepolisian nah mbaknya boleh nanya sebagai bentuk rasa jaminan atau rasa aman di kemudian hari semen tidak masuk bagian dari perkara kalau semen mau begitu ceritanya boleh gak apa-apa nanti apa keterangan dari mereka oh tidak ada disini intinya kalau kasus sudah diberhentikan nah oke kasih saya solusi seandainya saya ke depan masih dapat kerja sini imigrasi mencatat rekod saya pernah masuk polisi dan dituduh mencuri kira-kira kasus itu bisa gak terhapus dalam file kan saya tidak tahu boleh mohon arahan saran dari pak polisi gimana dari aser seperti apa kan boleh semen bertanya begitu sama asernya iya iya boleh kemarin dia juga nanya apa adanya dia jawab juga apa maksudnya gak usah ke hakim gak usah karena gak ada kekuatan terus yang merasa kehilangan itu udah oke malah bilang terima kasih ke saya tapi kan saya sebagai seorang pembantu di sini saya khawatir gitu gitu makanya sampai minta suratnya iya iya saya 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 udah paham tapi maksud saya hati saya ke bilang sama emas gitu kalau itu nanti saya akan pasti jadi saya sudah lega gitu makasih banyak karena sekali lagi yang kita butuhkan untuk berbincang bincang itu kan solusi permasalahan itu yang terus kita bicarakan tapi solusi dari sebuah permasalahan tersebut itu apa kan sammen pingin bebas rekotan dari apapun kan yang sammen pinginkan kan itu saya kasih jawaban silahkan bertanya sama asernya karena penutupan kasus itu kan pasti harusnya ada suratnya ya saya enggak tahu prosedur polisi itu seperti apa tapi logika saya berpikir kalau sammen pegang surat itu dan aman dan surat itu dari kepolisian dan memang ada pernyataan untuk pencabutan perkara ibaratnya tidak dilanjutkan nah kadang itu ada dan dilakukan oleh si pelapor otomatis kan enak sammen kalau pegang itu semua iya bisa dari polisi bisa juga langsung dari orang yang nuduh boleh enggak aku minta pernyataan bahwa kamu memang sudah tidak melanjutkan perkara ini karena mau enggak mau aku masih mau kerja di sini kalau dia bilang enggak mau oh ya sudah kan kita enggak ada paksaan nah makanya kan dari awal pada saat ngajak berkasus itu minimalnya kita itu juga harus bertanya juga ke polisi ketika dia sudah cabut pencabutannya tanggal berapa tidak melanjutkan kasusnya tanggal berapa itu ranahnya semuanya kan polisi mbak iya iya jadi sammen bertanya detail tentang itu kepada polisi nanti kalau ternyata nah sambil sammen rekam apa yang disampaikan pak polisi kalau semisalnya nanti sammen tidak mendapatkan surat tersebut karena tidak ada prosedur untuk dikasihkan kesammen minimalnya ada bukti percakapan sammen dengan polisi sehingga di kemudian hari sammen bisa tunjukkan itu sebagai bukti buat sammen jadi ini kan solusi iya iya gimana maaf saya ingin nanya juga kalau direkam boleh apa tidak menurut saya memang tidak boleh memang tidak boleh tapi kan ketakutan sammen tidak terjawab iya garansi sammen untuk nanti tidak itu dijadikan sebuah perkara itu kan tidak ada boleh gak saya paham memang merekam itu sebuah tindakan ilegal tapi kalau prosedur sammen meminta suratnya terus tidak dikasih ya alternatifnya kan jadi itu saya kembalikan kesampean sammen mau merekam ataupun tidak silahkan tapi saya cuma ngasih plan ngasih rencana A B C D kalau orang bertanya sama saya pasti saya akan memberikan plan A plan B plan C plan D nah tujuannya supaya apa ketakutan dan kekhawatiran yang kita alami itu terjawab gitu solusinya ada kan ini masalahnya sammen kan sammen ingin bersih catatan ya kan makanya yang membersihkan catatan kita kalau di Indonesia kan SKCK surat keterangan kepolisian catatan kepolisian bahwa sammen baik kalau dulu SKKB surat keterangan kelakuan baik lah apakah itu di Hongkong ada nah kita kan gak ngerti makanya sammen bertanya ke polisinya bisa bisa dipahami paham banget makasih banyak makasih banyak ya mas ya siap makasih banyak makasih banyak makasih makasih bye 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 oke teman-teman sekali lagi terkadang ya kita harus benar-benar menggunakan nalar dan logika mbaknya benar menurut saya saya gak mau rekod saya itu jadi gak bagus gara-gara pelaporan pencurian apalagi sudah masuk ke kantor polisi savencing dan semuanya sudah tercatat nah bagaimana cara membersihkannya ya balik kita bertanyanya sama aser karena itu kan bagian ranahnya dari kepolisian makanya kalau bertanya kepada saya sekali lagi saya himbo buat teman-teman semuanya kalau bertanyanya sama saya bukan persaratan atau apapun jawaban saya tidak bisa hanya jawab bisa ataupun tidak benar ataupun salah boleh ataupun gak boleh bukan hanya seperti itu yang ingin saya sampaikan di dalam konten saya itu memahami persoalan ini kita benar-benar memahami persoalan ini sehingga kita paham dan persoalan itu jadi duduk ya terduduk persoalannya sehingga kita bisa mengatur strategi dan langkah untuk bagaimana kira-kira solusinya yang mau kita ambil itu kau dengan saya makanya kenapa harus panjang kenapa saya juga tidak hanya bisa membalasnya by WA kenapa harus saya telepon dan ketika saya telepon saya kontenin agar tujuannya di situ kembali kepada teman-teman kalau memang tidak menginginkan untuk di kontenin ya silahkan datang aja ke rumah ngobrol dan sampaikan alasannya kenapa gak bisa di kontenin kalau kalian WA terus ibaratnya aku mau nanya-nanya tapi apa namanya saya gak mau di kontenin ya egois dong saya bilang untuk memberikan pertanyaan ya kan sekali lagi butuh waktu untuk diruangkan butuh tenaga dan pikiran kalau saya cuma itu saya kontenin aja kalian berkeberatan ya gak apa-apa kalian boleh bertanya ke NGO ke organisasi atau ke psikolog monggo silahkan ada disana tempat bertanya karena disini adalah youtuber ya kan kalau youtuber kan bagi orang-orang kadang-kadang ada yang tidak berkompeten karena hari-hari ini kita permasalahan teman-teman di Hongkong itu bertanya kepada siapa ketika kantor perwakilan negara kita KJRI aja slow-nya respon dan tidak mudah ditanyain mau gak mau satu-satunya jalan ya samen berpikir sendiri gunakan cara berpikir kita maksimalkan bagaimana cara berpikir kita buka sosial media kita kalau ambil gampangnya silahkan telepon youtuber tapi jangan bisa lain kalau kita kita konten seperti ini tadi ya kembali itu saja dari saya sekali lagi mohon dimaalkan apabila ada sesuatu yang menurut saya menurut samen-samen semuanya tidak berkenan pertanyaan dan segala masukan kritik saran duli cacimaki boleh kalian layankan melalui kolom komen keep stay tune my youtube channel and see you next video bye bye selamat menikmati